Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bilal Bin Rabah adalah salah satu sahabat nabi Bilal Bin Rabah berasal dari Habasyah atau Etopia Dia masuk Islam Pada saat masih berstatus budak Postur Bilal Bin Rabah adalah tinggi dan hitam Bilal Bin Rabah tetap sabar Walau badannya, semua badannya itu dicambuk oleh pisau yang tajam banget Dan dia selalu mengucapkan ahad-ahad-ahad yang artinya Allah Maha Esad Orang yang paling banyak menyakiti Bilal Bin Rabah adalah Umayyah Bin Khulam Dan para Al-Gajonya Dan kata Agungnya adalah ahad-ahad-ahad yang harus Dan kata Umayyah gini Bilal Bin Rabah coba kau puji berhala-berhala itu Dan tahu enggak Bilal Bin Rabah malah mengucap Allah dan nabi-nabinya Masya Allah Dan karena Umayyah sudah lelah Lelah sekali Menyiksa Bilal Bin Rabah Dan pada akhirnya Bilal Bin Rabah Dibeli oleh salah satu sahabat yang bernama Abu Bakar Asyidik Lalu pas dibeli Abu Bakar Asyidik Sudah diobati Alhamdulillah Dan terus Bilal Bin Rabah selalu mengikuti nabi kemanapun Pokoknya kemanapun nabi berada dia harus ikut Karena kata dia gini Nabi Muhammad SAW Bolehkah aku mengikuti kamu Nah terus Bilal Bin Rabah menjadi muazzin pertama Pada saat itu Karena suaranya yang kencang Jadi jarak jauh juga kedengeran Dan suaranya yang indah Dia adalah muazzin-muazzin itu orang yang pertama Yang mengumandangkan azan Lalu Bil Bin Rabah Meninggal pada Umur 60 tahun Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih